Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Welcome back to my channel di Bunga Indriani Vlog Oke guys, di kesempatan kali ini Aku mau review kapal Doroti Armada milik PT Damai Lintas Bahari Kapal Doroti ini beroperasi Di lintasan Merak Bakahuni Dan untuk dermaga regulernya Kapal ini biasa beroperasi Di dermaga 3 dan di dermaga 4 Dan untuk kali ini Sedang berjadwal di dermaga 3 Oke langsung aja ya Penasaran kan isi dalamnya kapal ini Seperti apa Tetap stay tune terus ya guys Di channel youtube aku Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sekarang ini kita lagi ada di upper decknya teman-teman Atau tempat muat-muat kendaraan kecil Seperti mobil pribadi, mobil pickup dan lain-lain Dan ini lagi proses pemuatan Ya lumayan ramai ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di upper deck kita langsung mau lihat ruangan akomodasinya ya guys ya Kita lihat dulu Nah dari upper deck ini Ada pintu masuk menuju ke ruangan akomodasi Sebelum masuk ke ruangan akomodasi Di sini tuh ada kantin ya teman-teman Ada kantin yang menyediakan berbagai macam makanan So buat kalian yang mau order makanan Bisa order di sini ya guys ya Nah di sebelah sini juga ada petunjuk arah ya Di sebelah kanan ini ada toilet wanita Sebelah kiri ada toilet laki-laki Nah di sini adalah pintu masuk ruang akomodasi Kita langsung kepoin dalamnya yuk guys yuk Oke teman-teman Inilah adalah pintu menuju ke ruangan akomodasi ya Di sini tuh ada petunjuk arahnya tuh Ada pintu masuk, ruang lesehan, ruang menyusui dan lain-lain ya guys ya Oke langsung aja kita masuk yuk Kita kepoin kayak apa dalam ruangannya Halo permisi ya bang Ini yang punya kawasan ya guys ya Di sini tuh ada pintu masuk ke depan ya Di depan itu ada ruangan akomodasi juga Ruangan eksekutif Tapi sebelum masuk ke depan Di sini kita mau lihat ruangan VIP atau lesehan Di sini ada biaya tambahan sebesar Rp15.000 per orang Oke langsung kita masuk ya Di sini ruangannya ber-AC ya teman-teman ya Sama kayak di Elvina teman-teman ya Di sini ruang lesehan Tapi lesehannya tuh sekat-sekat gitu teman-teman tuh Ada dua dia Dua gantul ya teman-teman ya Di sini Dilengkapi AC Ada Min banget di sini guys ya Nah di sini ada Di sini ada sewa bantal ya teman-teman Jadi Rp15.000 tadi tidak include bantal Rp15.000 tadi adalah ruangan lesehannya aja Kalau mau sehat bantal sebesar Rp5.000 Di sini Panjang sampai belakang ya teman-teman ya Oke langsung lagi kita lihat bagian depannya Di sini ada lesehan supir teman-teman Tepat berhadapan dari dengan ruangan lesehan Di sini ada lesehan supir Di sini guys Ini ya Sama dia guys ya Lesehan supir kita mau lanjut ke bagian depan ya teman-teman ya Di sini ada ruangan eksekutif atau VIPnya Wah ada gambar petanya guys Peta Indonesia Connecting Indonesia Guys ada gambar Mata angin juga teman-teman ya Banyak kreasinya sih Nah di sini adalah ruangan VIP Biaya tambahannya sebesar Rp15.000 per orang Ayo kita lihat ya ruangannya kayak gimana Nah ini guys ruangannya ya Di ruangan ini adalah ruangan ber-AC ya teman-teman Ruangan ini dilengkapi dengan AC, TV, ada live jacket Di sini itu ada sofa dan kursi Di dalam ruangan VIP ini juga ada kantin yang menyediakan berbagai macam makanan So buat kalian yang mau order di ruangan eksekutif ini bisa langsung ke kantinnya Di sini ada ruang kesehatan ya Ruang kesehatan itu ruang apa? Oh ini musalahnya di bawah ya dia ya Oh musalah wanita Boleh kita kepoin? Ini musalah wanitanya ya guys ya Musalah wanita Oke Langsung kita lihat Ini adalah ruangan VIP-nya ya guys ya Ada sofa dan ada kursi Di bawahnya itu ada Ticker ya Yang mau dibawa bisa Beginilah Tampak dari depan ya teman-teman Kita lanjut lagi live floor ya Di sebelah sini itu Itu tadi Di bagian belakang ruangan VIP ini Ada Ini Kayaknya ini ruangan owner sih Biasanya kalau di tempat kapal lain ya Aku tahu waktu itu di kapal wira artes ini kapal kurung warna Di sini musalah wanita Di sini pintu keluarnya tadi ya teman-teman ya Terus yang di sini itu ruangan kesehatan So buat teman-teman ya apabila ada keluhan di atas kapal Misalnya kalian merasa pusing atau sakit bisa Ke ruangan ini Bisa ngomong sama petugasnya Dan di sini adalah Ruang menyusui Kalau ada teman-teman yang butuh ruangan menyusui Ini bisa lapor ke petugas Dan pasti dibukain untuk ruangannya Ini kantinnya nih Oke lanjut lagi kita lihat keluar ya teman-teman ya Dari ruangan VIP Ini pintu keluarnya Bisa lewat sini keluarnya Teman-teman Ini adalah ruangan VIP Kita udah keluar dari ruangan VIP Kita mau lihat bagian luar Ini kita ada di bagian kanan kapal ya Sebelumnya kita mau lihat bagian depan kapal dulu Bagian haluan kapalnya Seperti apa Nah ini adalah bagian haluan kapalnya Tuh teman-teman ya Tuh Dia sama kayak ALS Elvina yang sebelumnya pernah aku review Karena kapalnya mirip banget sih Tuh Di sini Adalah haluan Atau tempat kerja ABK Untuk pemasangan tali Tuh Sebelah kanan dan sebelah kirinya guys Tuh ya Oke Lanjut lagi kita lihat ke bagian belakang guys Kita mau ke bagian belakang ya teman-teman Di sini tuh ada petunjuk arah ya Untuk naik tangga ke atas nih Yang tadi di sini adalah upper deck tadi ya Yang udah kita review sebelumnya Ini kita mau naik tangga ke atas Sebelumnya kita mau melihat dulu Di sini ada toilet wanita Buat teman-teman yang mau nyari toilet wanita Di kapal Dorote ini dia terletak di bagian kanan kapal ya Dia di bawah Ini adalah toiletnya Dia banyak pintu gitu ya guys ya Ada empat Bersih toiletnya Oke Lanjut kita lihat ke atas Di atas itu ada Jalur evakuasi Master station Tempat turun Musola Toilet Ruang ekonomi Langsung kita lihat ke atas Teman-teman Ini kita udah ada di Dek atas ya Ini adalah Dek 5 Sepertinya nih ya Nah di sini ada ruangan Ekonomi ya teman-teman ya Nah di sini ya Ruangannya tidak berbayar Atau gratis Seperti atas ruangannya Nah seperti ini ya Ini ruangan ekonominya Tuh Di sini adalah ruangan ekonomi Untuk kursi-kursinya tuh Seperti kursi ruang Tunggu ya teman-teman Kursi besi gitu ya teman-teman Di sini dilengkapi ada TV Nggak ada AC disininya ya Adanya kipas angin tuh Ada lemari penyimpanan life jacket ya Di sini juga ada petunjuk Untuk cara penggunaan life jacketnya Untuk ruangan ekonomi ini Cukup lebar ya teman-teman ya Banyak ruangannya tuh Sampai belakang Di belakang ini ada ruangan Musola Musola laki-laki Eh teman-teman Nggak usah kita lihat ya teman-teman Soalnya nih kayaknya lagi jam solat deh Musola laki-laki terletak Di bagian atas ya teman-teman ya Di atas ruangan ekonomi Untuk wanita Di ruangan fitness Disini ada musola wanita juga Jadi dua guys Pria Wanita Tadi di bawah juga ada Musola juga sih Di ruangan ekonomi ini Kita mau lihat ke bagian luar Teman-teman Bagian luar Sebelah kanannya ya Di bagian belakangnya Disini ada toilet wanita juga Di bagian dekat atas ya teman-teman Yang bersama dengan ruang ekonomi Disini adalah Ini adalah life raft Atau alat yang dipergunakan Apabila terjadi dalam keadaan darurat Disini dijadikan tepat Buat penumpang juga sih Mungkin yang Nggak mau di dalam Mau di luar Bisa di situ Dengan menggelar tikar Nah disini Serobong asap ini guys ya Dan ini adalah Bagian belakang Disini kita bisa melihat Bagian buritan kapal guys Ini upper decknya ya Teman-teman Selesai dari ruang ekonomi Kita mau melihat bagian top deck Kita mau bagian Paling atas ya disini ya guys ya Ini nggak boleh masuk ya Untuk penumpang ya Tapi kita udah izin Jadi kita diperbolehkan Untuk melihatnya Wow panas ini guys Jadi ini adalah Tempat master station ya Master station ya guys Di atas ya Nah begini guys Turangannya tuh ngeplong Disempat skoci ya Master station Master station Di atas Ini skoci nya guys ya Ngeplong nih tempatnya Dari sini kita mau lihat Bagian atas Disini adalah Titik berkumpul Apabila terjadi Dalam keadaan darurat Atau master station ya guys ya Tuh Master station Keplong sih dia tempatnya disini Yes Jadi ini adalah Tempat titik berkumpul Apabila terjadi Dalam keadaan darurat Keplong guys lebar Sampai kesini Sampai sampai JBZ lee selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati